Para dokter, anggota perkempunan dokter umum Indonesia yang saya milihakan, isinkan kami menunjukkan cara mengakses modul ajar di e-learning perkempunan dokter umum Indonesia. Pertama-tama, kita masuk dengan akun yang diberikan oleh PDUI, begitu pula dengan password-nya yang diberikan oleh PDUI. Jika kita sudah masuk, maka akan tampil modul-modul yang diberikan akses oleh PDUI. Misalnya, contoh kali ini adalah modul pertama, Bel Falsi. Kita klik modul Bel Falsi. Kemudian setelah itu, kita masuk di alur pembelajaran. Di sini akan ada progress. Kita klik di sini. Maka akan muncul pertama di sini adalah pre-test. Kita ikut pre-test. Kita bisa menjawab sesuai apa yang kita pahami pada pre-test ini. Kemudian setelah itu, di sini akan tampil kalau dia benar akan muncul jawabannya yang benar. Kalau ada salah, cuma belum diberikan jawabannya yang benar. Oleh karena itu, kita masih bisa mencoba lagi untuk mikolok kita mau. Namun karena ini hanya sifatnya pre-test, maka kita langsung ke modul. Di modul ini, kita bisa baca materinya. Satu per satu seperti ini. Bisa kita download materi ini kalau kita mau. Di sini kita download. Bisa kita baca. Kalau ada hal-hal yang kita tidak pahami di sini, maka kita bisa masuk di sesi tanya-jawab. Kita bisa mengajukan pertanyaan. Menuliskan topik yang kita tidak ketahui. Kemudian, isi pertanyaannya kita tulis di kolom ini. Ini adalah topiknya. Misalnya tentang resep. Di sini pertanyaan istrinya. Kalau kita merasa sudah menguasai materi di modul tadi ini, dan tidak perlu masuk di pertanyaan, maka bisa langsung kita ke post-test. Di post-test ini, kita memiliki tiga kali kesempatan ujian. Kita klik. Kita bisa menjawab apapun yang kita ketahui. Ini ada waktunya di atas, perlu kita perhatikan. Ini hanya contoh saja. Ini contoh saja. Kemudian, kita di sini ada end text. Nah, di sini nampaknya belum mendapatkan nilai minimal kelulusan. Kalau kita lulus, di sini akan ada tertulis bahwa Anda berhasil. Oleh karena itu, kita bisa combine lagi, belajar di sini. Kalau kita sudah selesai ikut post-test dan mendapatkan nilai terbaik, ya, maka kita bisa mengambil sertifikat. Namun sebelum kita masuk di sertifikat, kita mengisi survei dulu. Ya, di sini akan muncul survei, di sini tidak diaktifkan, karena ini hanya contoh. Jadi, di sini nanti akan muncul survei, dan seperti biasa kita akan klik untuk mengisi itu. Setelah itu, kita akan masuk di menu penilaian. Maka, kita akan mendapatkan nilai jika kita sudah lulus. Ini hanya baru nilai 20. Kita belum lulus, kita mendapatkan. Kita baru mendapatkan 2 dari 10. Di sini, kalau kita sudah lulus, kita bisa download, kita punya report. Di sini kita download, kita punya sertifikat akan muncul. Ini tidak muncul sertifikatnya, karena nilai kita belum mencapai nilai minimal penulisan. Kira-kira seperti itu cara belajar di modul P2I Organisator. Semoga panduan ini bermanfaat.